PINANGKI SIRNA MALASARI Tidak mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Riono Budi Santoso kepada Kompas.com menyatakan Jaksa Penuntut Umum JPU tidak mengajukan permohonan kasasi karena memandang bahwa tuntutan JPU telah dipenuhi dalam putusan pengadilan tinggi. Padahal soal Kingmaker, kasus PINANGKI sebelumnya terungkap di persidangan. Masyarakat Antikorupsi Indonesia Maki menilai ada upaya menutupi aktor di balik layar atau Kingmaker terkait hukuman lebih rendah PINANGKI dan Kejaksaan yang tidak mengajukan kasasi. Koordinator Maki, Boyamin Saiman pun menyatakan kekecewaannya. Dalam posisi ini Maki menyatakan kecewa dan berehatin atas tindakan dari Kejaksaan Agung yang tidak mengajukan kasasi tersebut. Hal ini saya bisa menduga beberapa alasan. Satu, diduga tidak kasasi ini untuk menutupi peran Kingmaker yang mana telah saya ungkapkan dulu di KPK ada peran Kingmaker dan juga oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga dinyatakan adanya peran Kingmaker. Nah, dengan tidak mengajukan kasasi ini, nampak Kejaksaan Agung berupaya tidak membongkar peran Kingmaker ini. Sementara itu, Komisi 3DPR RI menyatakan menghormati sikap Kejaksaan Agung. Anggota Komisi 3DPR RI, Arteria Dahlan, menyebut Kejaksaan Agung yang tidak mengajukan kasasi terhadap pengurangan hukuman PINANGKI merupakan hak konstitusional dan berdasarkan pertimbangan matang. Pada prinsipnya, kami menghormati apapun itu, termasuk juga kebijakan, kemudian sikap Kejaksaan Agung yang tidak mengajukan kasasi demi kepentingan hukum terkait dengan kasus atau perkara PINANGKI. Kami meyakini betul, Kejaksaan Agung di bawah kepemimpinan Pak Burhanudin memiliki integritas, memiliki keinginan untuk berbenah diri dan apapun yang diambil, termasuk dengan kebijakan untuk tidak mengajukan kasasi, kita akan melakukan penghormatan penuh. Dalam sidang TPKOR 8 Februari 2021, PINANGKI Sirna Malasari difonis 10 tahun penjara dan denda Rp600 juta. Fonis tersebut lebih tinggi dari tuntutan JPU 4 tahun penjara dan denda Rp500 juta. PINANGKI kemudian melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Majelis Hakim mengabulkan permohonan banding itu dan memangkas hukuman PINANGKI menjadi 4 tahun penjara. Beberapa pertimbangan Majelis Hakim yakni PINANGKI sudah mengaku bersalah dan dipecat dari kejaksaan. Selain itu, PINANGKI merupakan seorang ibu yang memiliki balita. Namun seperti diketahui, dalam kasusnya, PINANGKI adalah seorang jaksa dan sudah dinilai bersalah melakukan tindak pidana suap, pencucian uang, dan pemufakatan jahat dalam perkara terpidana korupsi hak tagih Bank Bali, Joko Chandra. Tindakan PINANGKI dapat disebut kejahatan kerah putih. Dan sesungguhnya, layakkah seorang penjahat kerah putih mendapat diskon hukuman?